Risma Wali Kota Surabaya Teri Risma hari ini mengusulkan agar PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar Di daerah yang dipimpinnya tidak diperpanjang lagi, Risma akan menyampaikan usulan itu dalam rapat yang akan digelar di Gedung Negara Grahadi. Kota Surabaya, Jatim, pada Minggu 7.6 malam ini. Wali Kota Surabaya Teri Risma hari ini mengaku akan mengusulkan untuk tidak memperpanjang PSBB di Kota Surabaya yang sudah berjalan tiga tahap ini karena berdampak pada permasalahan ekonomi warga yang har. US bisa mencari makan, selain itu, tren kesembuhan pasien COVID-19 di Surabaya terus merangkak naik dari hari ke hari. Mudah-mudahan usulan saya diterima. Kita tidak lakukan itu, perpanjangan PSBB, tapi protokol kesehatannya harus diperketat, kata Risma saat meninjau renovasi Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Jadi, lanjut dia, protokol itu harus dijalankan karena ini menyangkut masalah ekonomi warga juga. Jangan sampai kemudian dia tidak bekerja dan tidak bisa mencari makan. Risma mengaku yang paling dikhawatirkan adalah para pegawai hotel, restoran, mal, dan berbagai pegawai lainnya yang terdampak PSBB ini. Apabila kondisinya terus seperti ini bukan tidak mungkin para pegawainya itu diberhentikan, kan tidak mungkin membayar orang tapping anggur. Sedangkan hotel, restoran, mal, dan toko-toko itu tidak ada pendapatan. Ujarnya, meskipun nanti PSBB itu dilonggarkan. Lanjut dia, tapi protokol kesehatannya harus terus diperketat, termasuk di hotel, restoran, mal, warung, dan berbagai bidang lainnya. Bahkan, nanti kita juga atur pembayarannya, cara menggunakan uang dan cara menerima uangnya itu. Ujarnya Selain itu, Risma juga mengaku masih terus mengupayakan untuk menggelar rapi tes masal khusus bagi pegawai mal, pegawai toko swalayan, pasar swalayan, dan pegawai toko-toko yang ada di Surabaya. Sehingga, lanjut dia, apabila nanti kembali ke kondisi, maka warga yang akan membeli itu tidak khawatir lagi, dan yakin bahwa pegawai mal dan toko itu sehat semuanya. Mudah-mudahan nanti kami punya alat uji cepat. Nanti kita akan prioritaskan mereka-mereka ini. Jadi, kita tahu positioningnya, sehingga para pengunjung itu akan merasa aman, termasuk petugas kebersihan, satpam dan pegawai lainnya, katanya. JPNN.com jadi bagaimana menurut Anda?